Intro Nonton film dokumenter kadang bikin bosen gak sih? Ya kadang iya, kadang juga enggak, tergantung. Nah, film dokumenter satu ini bisa dibilang luar biasa. Karena kita bakal lihat kehidupan dari sudut pandang seekor sapi perah secara penuh dan mendalam. Sumpah ini film pokoknya efektif banget dah, bahkan bisa bikin kalian jadi seorang vegan. Inilah review singkat kau oleh sini aja. Pertama kali tayang di Cannes Film Festival Juli 2021, film dokumenter karya sutradara Inggris Andrea Alknot, yang pernah menang Oscar di kategori film pendek live action terbaik Wasp di tahun 2003, film kau-nya ini bener-bener sebuah bentuk karya seni dengan pendekatan cinema verite, yakni menangkap secara jujur sebuah kebenaran dan menekankan psikologis realisme dalam penggambaran karakternya. Biasanya sih ditampilkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari yang terjadi apa adanya. Nah, film ini nggak ada narasi yang eksprisit, bre. Nggak ada plot, nggak ada penjelasan, bahkan dialognya juga minim pake banget. Full, dari awal sampai akhir kita lihat sapi doang. Ada manusianya juga cuma dilihatin benar dah. Terus, shot angle kameranya pun nggak pernah setinggi lebih dari level mata sapi. Kalau ada yang lain pun, itu pun pake wide shot. Nah, hebatnya nih, kita bisa mengolah sendiri narasi itu di pikiran kita. Oh, ini lagi gini. Oh, ini ceritanya lagi gitu. Dan film ini kuat banget pokoknya dalam membuka mata kita untuk kembali mengkontemplasikan kehidupan kita. Khususnya, mengotak atik cara pandang kita terhadap binatang ternak si sapi perah yang nanti kita panggil rumah. Setelah nonton ini, gue tanya, Kalian masih pengen nggak sih makan daging sapi? Atau minum susu sapi? Atau bahkan melihat sapi dengan cara yang sama? Yup, Andrew Alnott nggak cuma sekedar memanusiakan sapi di sini, tapi malah lebih berhasil bikin kita jadi seekor sapi. Gimana nggak coba? Kalian bener-bener bakal peduli dan empati sama si sapi Luma dan anaknya juga. Hanya dalam waktu selama 94 menit film berjalan. Di awal film dimulai, kita melihat Luma melahirkan anak sapinya nih. Ia menjelati anaknya sebagai pendok kasih sayangnya dong. Tapi kemudian nggak berselang lama, mereka berdua dibisahkan nih. Kamera mengarah ke muka Luma dan dia itu ngemuh berkali-kali ke arah kamera. Entah apa yang dia utarakan, tapi jelas, kita seperti melihat Luma layaknya sedang berbicara, Anakku mana? Anakku kalian bawa kemana nih? Nah, nggak cuma itu. Luma kemudian berjalan bersama romongan lainnya dan diperah susunya dengan menggunakan mesin. Bagaikan bekerja di sebuah kantor diiringi lagu pop hits Billy Ellis yang diputar di pengeras suara. Dan masih banyak lagi momen-momen lainnya yang menunjukkan kalau sapi perah itu juga makhluk hidup. Yang hidupnya nggak cuma dieksploitasi aja. Itulah yang ditanamkan Andre Alnott ke kita melalui film ini, bre. Kita mampu merasakan emosional si sapi. Rasa kesepian mereka, kebebasan semu mereka, hingga merasakan rasa sakit mereka menjalani hidup bagai di penjara. Pertanyaan pun muncul di kepala kita setelah film berakhir. Tindakan kita sebagai manusia kepada para hewan ternak ini apakah udah bener dan berperasaan? Tragis sih kalau melihat apa yang sebenarnya terjadi, baik yang terjadi pada Luma di akhir nanti, maupun anaknya yang diperlihatkan begitu ceria dan suka berlalian, tapi kelak ia juga akan menjalani kehidupan seperti ibunya. Anjir dah, nonton sapi doang, tapi gue bisa senyum-senyum sendiri, ketawa, bahkan sampai mau nangis. Kesimpulannya, seperti judulnya nih, kau atau sapi terlihat singkat dan sederhana di luar, tapi konteks di dalamnya dieksekusi dengan begitu indah, kuat, dan efektif. Walaupun gue sempat ngerasa repetitif ya di babak akhir, tapi ya itulah kenyataannya. Secara garis besar, kau adalah sebuah sajian film dokumenter yang memberikan pengalaman yang begitu mengharukan dan berkesan bagi kita dan mampu mengubah cara pandang kita terhadap sapi. Siap-siap minta aja nonton film ini. Oh iya, sebagai catatan, gak semua peternakan kayak gini ya. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Alvan Kunyawan, and see you on the next video. Bye. selamat menikmati